Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Ibu Bapak Guru Hebat, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama saya di sini di Youtube Channel Citra Ditra Official Ibu dan Bapak Guru Hebat, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana cara masuk ke dalam akun Microsoft Office 365 Nah, sebelum kita memulai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan silakan Ibu dan Bapak siapkan laptop atau visi yang terhubung ke dalam internet Nah, di sini saya mensimulasikannya dalam visi dulu ya Ibu Bapak Setelah Ibu dan Bapak menyiapkan perangkatnya atau device-nya yaitu laptopnya atau visinya dan internetnya terkoneksi silakan Ibu dan Bapak masuk ke dalam atau mengklik Chrome atau Google Chrome atau aplikasi lain yang serupa dengan Google Chrome kemudian silakan ketikan di Google Search-nya di sini office.com klik Nah, ketika kita menguliskan office.com di sini maka di sini akan masuk ke dalam tampilan halaman depan dari Microsoft Office 365 Nah, lalu setelah Ibu sudah ada di halaman ini silakan Ibu dan Bapak klik masuk kemudian Ibu dan Bapak masukkan kata Sandi yang sudah diberikan setelah di ketikan di sini seperti saya kemudian klik masuk Nah, ada pernyataan apakah tetap masuk? iya, kita akan masuk Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam Microsoft Office 365 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk kita para guru atau para pendidik terutama dalam memanfaatkan dalam ini ya pembelajaran jarak jauh ini aplikasi-aplikasinya seperti yang sudah saya jelaskan ada Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Class Notebook, Sway dan sebenarnya kalau kita klik di sini ternyata masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran jarak jauh nah, ini ini yang sudah saya share di video sebelumnya Ibu dan Bapak nah, ini bisa langsung kita klik kita mau milih yang mana tapi nanti kita akan simulasikan satu per satu di video yang berbeda nah, ini Ibu dan Bapak sudah masuk ke dalam akun Ibu dan Bapak nah, di sini di pojok kanan atas Ibu dan Bapak mungkin baru yang pertama masuk ya ini bukan foto tetapi berupa inisial ya, Ibu dan Bapak bisa klik di sini di sini My Account ya, di sini Display Name atau nama tampilan Citra Ruska Awali ya di sini ada username kita ya kemudian kalau Ibu dan Bapak akan sign out atau keluar dari Microsoft Office 365 ini Ibu dan Bapak bisa klik sign out ya, nah tetapi kalau misalkan Ibu dan Bapak memang laptopnya pribadi dan dirasakan aman bisa langsung di-close saja nah, walaupun sebenarnya saya menyarankan untuk sign out oleh karena itu Ibu dan Bapak mohon untuk menjaga baik-baik atau mengingat baik-baik username Ibu dan Bapak serta passwordnya atau kata sandinya nah, Ibu dan Bapak kalau kita klik My Office Profile ya, sebentar nah, ini akan tampil seperti ini, Ibu dan Bapak nah, di sini Ibu dan Bapak silakan bisa memperbaharui akun-akun eh, sorry Ibu dan Bapak bisa memperbaharui ini ya profilnya nih kita coba profilnya nah, di sini Ibu dan Bapak kalau yang masih bentuknya atau gambarnya berupa inisian nama bisa membuat foto atau mengunggah foto dengan mengklik di sini unggah foto karena saya di sini sudah ada fotonya jadi tulisannya unggah foto baru kalau mau diganti Ibu dan Bapak boleh, silakan dengan mengklik nanti akan diminta untuk mengupload ya dan akan muncul tampilan seperti ini nah kalau sudah seperti itu kita bisa kembali ke beranda nah ini beberapa file yang sudah saya kerjakan ini profil office ya yang tadi ya ini untuk ini ya untuk mengedit kemudian ini untuk mengubah cover ya ibu dan Bapak bisa mengubah cover misalkan kita klik ya asalnya ini bunga-bunga kita akan ganti menjadi apa ya atau ah saya pengen yang nature-nature nature-nature oke misalkan ini yang saya ya yang tadi ya kita ganti dengan ini nah maka covernya akan berubah seperti ini jadi silakan ibu dan Bapak bisa memodifikasi akunnya mengubah cover fotonya dan juga merubah ini ya profile fotonya foto profile seperti itu nah kemudian kalau ibu dan Bapak ingin mengubah bahasanya ke dalam bahasa Indonesia tinggal klik kanan ya disini ada translate to Indonesia disini ibu dan Bapak bisa lihat ya ini asalnya bahasa Inggris kalau ibu dan Bapak mengklik translate to Indonesia maka nanti dia akan berubah disini menjadi bahasa Indonesia semua silakan ibu dan Bapak pilih sesuai dengan selera jika lebih nyaman dengan bahasa Indonesia silakan ganti kemudian jika lebih nyaman dengan bahasa Inggris atau sekalian belajar bahasa Inggris boleh tetap seperti itu nah ini dia akun Microsoft Office yang ibu nah kalau tadi kan sign out ya ini keluar kalau ibu dan Bapak sudah merubah foto profile kemudian sudah mengganti foto ini ya tampilannya maka kalau mau keluar tinggal mengklik keluar oke nah ini sedang proses keluar seperti ini ibu dan Bapak oke mungkin video tutorialnya atau bagaimana cara masuk ke Microsoft Office 365 nya segini dulu ibu dan Bapak nanti kita akan lanjut kepada video selanjutnya insya Allah kita akan mencoba melihat fitur-fitur apa saja yang ada di Microsoft Teams kemudian apa keunggulannya bagaimana membuat kelas di Microsoft Teams di video selanjutnya terima kasih ibu Bapak telah menyaksikan video ini sampai dengan akhir tidak lupa dan tidak nanti saya kembali mengingatkan bagi ibu dan Bapak yang belum mengklik subscribe mohon bantuannya untuk mengklik subscribe agar channel YouTube ini dapat berkembang dan mohon juga jika video ini dirasakan memberikan manfaat mohon klik like atau jika ada teman atau saudara kita yang membutuhkan informasi ini bisa ibu dan Bapak share kepada yang membutuhkan mungkin segala sesuatu yang kecil bagi kita bisa jadi sangat bermanfaat bagi teman-teman kita terima kasih ibu dan Bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati